Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi resmi mengumumkan rencana penerimaan calon pegawai negeri sipil. Rekrutmen dan seleksi CPNS tahun 2018 akan memprioritaskan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Membaca peluang ini, pemerintah kota Pontianak turut mengajukan permintaan PNS. Menurut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, pihaknya telah meminta formasi khusus sekitar 300 PNS baru. Angka ini telah disesuaikan dengan kebutuhan seperti guru 120 orang dan tenaga bidang kesehatan sebanyak 80 orang. Sementara sisanya dikonsentrasikan ke seluruh OPD yang ada. Jika disetujui, tempat pelaksanaan ujian dan perlengkapannya akan segera disiapkan. Memang tahun ini yang disampaikan oleh Menteri Pandu dan Reformasi Birokrasi ada penerimaan sekitar 212 ribuan. KPNS Indonesia untuk Kementerian Lembaga masih diisi, kemudian yang prioritas adalah untuk kabupaten kota dan provinsi. Dan kita sudah mengajukan sekitar 300 orang di Kota Pontianak. Jadi tinggal menunggu kapan akan dibuka formasi itu. Dan kami sudah mempersiapkan segala cuatunya dan masuk nanti tempat ujian. Meski rentang tanggal dan bulan penerimaan belum diketahui secara pasti, namun Kota Pontianak memperkirakan pembukaan KPNS akan berlangsung dalam waktu dekat. Untuk itu, para pelamar yang berminat diharapkan segera menyiapkan berkas persyaratan. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak